Politikus PDI Perjuangan, Tri Agianto mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang PKB Kota Bekasi pada Sabtu 27 April 2024. Pantauan jurnalis Tribun Bekasi.com di lokasi, Tri nampak hadir didampingi sejumlah relawan dan anggota Partai PDI Perjuangan. Mantan PLT Wali Kota Bekasi itu terlihat mengenakan seragam khas PDI Perjuangan berwarna merah saat mendatangi tempat yang berlokasi di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Agenda itu tentu membuat publik bertanya-tanya, mengingat saat ini Kota Bekasi dalam suasana jelang pemilihan Kepala Daerah Wali Kota 2024. Selain itu, diketahui sebelumnya DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi pastikan dua orang resmi mendaftar pada program penjaringan bakal calon wali kota pada pilkada 2024. Ketua Tim Penjaringan DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Heri Purnomo mengatakan data itu dipastikan usai pihaknya membuka rentan waktu pendaftaran sejak Senin 1 April 2024 hingga Sabtu 20 April 2024. Dua orang pendaftar itu terlebih dahulu mengambil formulir dan langsung mengirim kembali ke DPC sebelum maksimal pendaftaran. Ketua Tim Penjaringan DPC PDI Perjuangan Ketua Tim Penjaringan DPC PDI Perjuangan